Mantan suami Natalie Holsker, yakni Sule, kini telah mendapatkan dukungan dari anaknya untuk mengakhiri masa dudanya Kebersamaan Sule dan Santika telah menjadi perbincangan hangat di dunia maya dan memancing reaksi beragam dari warganet Banyak yang berharap agar Sule dan Santika segera menikah dan bahkan ada yang berharap bahwa pernikahan mereka akan menjadi pernikahan terakhir dalam hidup Sule Perkembangan ini juga terlihat dalam komentar-komentar yang Sule terima di unggahan TikTok miliknya Sebuah penggemar bertanya, Om Sule cita-cita mau nikah berapa kali? Sule kemudian menjawab dengan nada optimis, ini yang terakhir kayaknya Reaksi positif pun terus mengalir dengan warganet lain yang mendukung dengan komentar seperti Janji Kang Sule ini yang terakhir oke Dan Sule sendiri tegas menyatakan insya Allah janji Terlihat bahwa beberapa warganet juga secara terbuka merestui jika Sule memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita pilihannya saat ini Santika Sebagai catatan tambahan, Sule sudah dua kali menikah sebelumnya Pernikahan pertamanya adalah dengan Lina Jubaida pada tahun 1997 Namun hubungan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2018 Selanjutnya, pada November 2020 Sule menikah lagi Kali ini dengan Natalie Horsker, seorang mantan DJ yang baru-baru ini memeluk agama Islam Sayangnya, pernikahan kedua Sule juga berakhir dengan perceraian Yang diresmikan oleh pengadilan pada 10 Agustus 2022 Sule dengan segenap pengalaman hidupnya Tampaknya sedang bersiap untuk mengarungi babak baru dalam kehidupannya Dengan harapan bahwa pernikahan ketiganya bersama Santika akan menjadi yang terakhir Terima kasih telah menonton!